Apas ya, sebenernya kalau ngomong tadi udah panjang rekor ya, kalau saya cuma tiga katang. Tiga katang apa aja? Jangan lupa berdoa. Semua siar apa yang kita lakukan, kalau misal nggak di awal dengan doa itu mungkin kurang maksimal. Kalau saya sih jangan lupa berdoa. Oke, lagi. Intro Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di Bincang Kemahasiswaan ya teman-teman semuanya ya. Jadi kali ini kita akan ngobrol santai bersama para pembicara kita di sini di Bincang Kemahasiswaan di Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, jadi episode kali ini kita akan ngobrol seputar sukses. Seputar sukses yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, sebelumnya, sebelum kita melakukan ngobrol santai ini ya. Kita kenal dulu. Jadi, kenal dulu ya teman-teman. Bersama aku, Dimas Apriyansyah. Dari CDC UMP. Dan dua pembicara kita yang sangat top Marco, top dan jos Marco, jos. Oke. Bersama siapa ini? Oke, terima kasih Mas Dimas. Saya Alvato Yusnar Faris Mas ya. Tapi mungkin bisa dipanggil Alva. Atau kalau di kampus biasanya Mas Yusnar Faris Mas ya. Saya panggilnya Pak Alva. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk saat ini saya menjabat sebagai dosen. Selain itu, kalau di Biro Kemahasiswaan, kebetulan saya dikasih amanah menjadi ketua Karir Development Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, bersama Pak Alvato ya teman-teman ya. Oke, boleh dong kenal dulu nih dengan Pak Siapa atau Mas Siapa nih? Siapa tau pada yang belum kenal. Baik, terima kasih Mas Dimas. Oke. Kemudian, nama saya Rido Mugdadi. Silahkan bisa panggil nama saya Rido. Homebase saya ya. Untuk saat ini saya sebagai dosen di, Terutama studi teknik informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan kebetulan sekali nih, saya diamanahi sebagai anggota dari Bapak Alva. Karena ada di sini ya. Serangku anggota Karir Development Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, dengan Pak atau Mas siapa anaknya nih? Yang penting jalan om lah. Oke, siap, siap. Kita panggil Mas aja ya? Mas, siap. Biar lebih seumuran gitu ya. Oke, dengan Mas Alva dan Mas Rido ya? Kita kan ngobrol tentang acara sukses nih. Oke. Dengan Mas Alvato dulu. Menurut Mas Alvato itu sukses di UMB itu penting nggak sih? Oke, terima kasih Mas Dimas. Mas, jadi kalau semisal dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu ada program pengembangan mahasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang mau lulus. Yang mau lulus dari semua fakultas ya. Berarti semua di-fakultas di UMP? Betul. Oke. Semua fakultas di UMP dan pastinya perlu di juga ya. Ada yang namanya sukses ya. Sukses. Nah, disini sangat penting karena memang setelah mahasiswa lulus itu mereka benar-benar sudah kalau kita ngomong ya. Terbentuk karakternya. Terbentuk karakternya dan bisa siap untuk berperang ya. Saya ngomong berperang karena memang setelah lulus kan bersaing untuk mencari pekerjaan atau mungkin fokus ke dunia usaha. Nah, disukses inilah mahasiswa akan dibimbing dan juga akan diarahkan untuk bisa siap lulus dengan kemampuan hardskill maupun softskill yang mumpuni, mas. Oke. Jadi, betapa pentingnya harus ikut acara sukses ya. Tuh. Jadi, kalau teman-teman masih ada di UMP itu harus benar-benar setelah udah ngerjain skripsi ya. Biasanya ketakannya itu kalau misalnya ngerjain skripsi kan udah selesai. Itu setelah itu udah ngerjain sukses. Iya. Nah, kalau menurut Pak Ridho nih. Eh, sorry. Mas Ridho. Si. Oke. Manggilnya Mas Aje ya, biar lebih dekat. Kita kan seumuran. Nah, kalau ikut acara sukses itu, syaratnya apa aja sih? Oke. Baik, Mas Dimas. Kalau untuk ikut sukses itu sebenarnya syarat wajibnya itu adalah mahasiswa yang sudah semester akhir. Dikhususkan untuk mahasiswa semester akhir. Nah, kalau persyarat itu mereka sudah mengikuti ketiga apa namanya training yang ada, yang dibengarkan oleh. WMP. Boleh tahu dong apa aja yang ada di WMP nih? Nah, kalau training itu kurang lebih yang pertama itu ada spekta. Spekta. Iya. Terus kemudian ada grade. Dan terakhir itu adalah sukses. Nah, syaratnya mereka harus menyelesaikan kedua training tersebut. Nah, setelah mereka lulus kedua training tersebut, mereka juga harus menyelesaikan skripsi mereka. Jadi minimal nih, minimal teman-teman kalau yang mau daftar di sukses, minimal harus sudah punya judul skripsi. Atau skripsinya benar-benar sudah di asese oleh pembimbingnya. Oke. Jadi syaratnya harus benar-benar sudah punya judul skripsi ya. Judul skripsi. Terus skripsinya sudah di asese sama pembimbingnya. Jadi habis itu baru bisa daftar sukses. Iya, nanti karena secara sistem nanti akan terpilir sendiri Mas Bimas. Jadi dia sudah ngambil skripsi apa belum. Kalau dia sudah ngambil skripsi, nah otomatis nanti dia akan bisa melakukan pendaftaran sukses. Oke, jadi buat teman-teman nih yang masih wakir ya, yang bingung untuk daftar sukses, itu biasanya kita bisa lihat gimana sih. Kalau misalnya nih, semester akhir kan udah putek-puteknya tuh ngerjain skripsi ya, otomatis dia pasti mikirnya udahlah, pasti langsung lulus aja ya. Padahal nggak tau, semester setah itu pasti ada training lagi di UMP. Itu lihatnya dimana sih, biar kita tahu ada informasi sukses. Oke teman-teman, tentunya ini sebuah sistem yang teman-teman pakai terus ya. Sebenarnya dari awal sekali teman-teman masuk ke UMP, itu sudah berhubungan dengan sistem itu, yang namanya SIMPKA. Jadi di awal ada spekta, ada grid ya, terus kemudian ini ada sukses ya, teman-teman nanti bisa melihat informasinya seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman ingin yang ter-update, teman-teman bisa melihatnya nanti di Instagram ya, Instagram CDC ataupun Instagram Pemahasiswaan. Oke, jadi kalau misalnya mau buka Instagram CDC ya teman-teman ya, bisa diakses dimana nih? Soalnya ini saya mau buka dulu nih, Instagram CDC. Ya, kita coba lagi mas, CDC at UMP. Buka nggak? Oke, kita buka CDC UMP. Oke, jadi ini ya? Iya. Oke, jadi teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman mau informasi sukses, kalian bisa di Instagram CDC UMP ya, untuk mengakses seluruh kegiatan di UMP ya? Terutama di suksesnya ya? Di sukses tersebut ya. Oke. Kalau mau menambahkan ya mas Jimas, di Instagram CDC underscore UMP itu juga banyak sekali informasi yang sangat diperlukan, dibutuhkan oleh mahasiswa. Khususnya mungkin kalau misalnya untuk mempersiapkan dia mau bekerja, atau mau memahgang mahasiswaan, atau dengan ada acara-acara pelatihan-pelatihan, itu biasanya kita share di Instagram CDC UMP. Oke, jadi ketika kita mau cari loker ya, loker informasi tentang alumni, bisa kita lihat di Instagram CDC UMP ya? Tidak, karena itu mungkin teman-teman akan lebih baik kalau bilang follow, dan biasanya followernya juga ada giveaway itu mas. Tidak, ada giveaway-nya. Biasanya kita ada menyediakan giveaway, baik untuk mahasiswa maupun untuk alumni, dan untuk giveaway-nya juga nggak kaleng-kaleng ya mas ya. Terakhir kemarin kita... Tidak, kita televisi. Tidak, kita kemarin televisi. Tidak, ini buat para alumni yang belum mengisi Tracer's tadi ya, bisa langsung mengisi aja, karena hadiah kali ini adalah 2 unit sepeda, lumayan kan buat San Morian pagi-pagi ya. Dan itu terus berupgrade ya, untuk setiap semester, bahkan mungkin 3 semester, itu kita tetap selalu ada giveaway untuk bisa memberikan feedback ke teman-teman, khususnya alumni yang mengisi Tracer's tadi. Jadi teman-teman membantu kita untuk mengisi ya, nanti kita akan kasih hadiahnya, tapi dengan satu syarat, kalau kalian beruntung. Gitu, kita bahas lagi ke sukses lagi ya. Nah, sukses di periode yang terdekat ini, ini kan tahun 2022. Nah, periode yang terdekat, kapan sih suksesnya terlaksanakan? Siapa yang ingin? Eh, biasanya itu... Mas Alva. Mas, Mas Alva. 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 Jadi, ini boka bikin penafka lagi. Mas Alva. Oke, teman-teman. Kalau terkait dengan sukses, itu kita sebenarnya mengikuti jadwal wisuda. Jadi, setau kita, sekarang wisuda itu kan tiga kali. Kalau misal memang wisuda benar-benar tiga kali, maka dalam waktu satu tahun itu sukses itu tiga kali. Nah, biasanya itu waktunya adalah satu bulan sebelum wisuda. Misal, katakanlah. Satu bulan sebelum wisuda. Apakah wisuda bulan Februari? Februari, maka suksesnya jadi bulan Januari. Oke, jadi berarti sukses periode terdekat di bulan Januari. Januari, iya. 2023. Untuk periode setelah ini ya. Iya. Karena apa? Karena memang yang tadi disampaikan Pak Arido. Sukses minimal adalah minimal teman-teman itu mendaftar dengan skripsi. Jadi, kalau misal memang skripsi kan mungkin secara bisa satu semester, bahkan mungkin paling cepat satu tahun yang rajin ya. Yang rajin ya. Yang ngerjainya tertata ya. Yang tertata ya. Tapi ada dokter skripsi. 2022 lulusnya 2024 ya. Tapi di sini kita mengarahkan memang untuk yang mau lulus. Karena apa? Karena nanti materi-materi yang ada di sukses teman-teman itu benar-benar dibutuhkan pada saat kalian menjadi job seeker. Atau mencari pekerjaan. Ini boleh kita sebutkan ya materi-materinya. Boleh. Mungkin Pak Arido ya. Eh, Mas Arido. Boleh, Mas Arido. Boleh sharing-sharing materinya apa? Jadi yang ada di sukses. Gini. Jadi untuk sukses itu memang kita membekali ya. Membekali calon disudawan ya. Agar mereka siap untuk terjun di dunia perdana. Salah satu. Eh bukan. Salah satu ya. Salah banyak. Salah banyak ya. Salah banyak ya. Salah banyak materi yang nanti akan disampaikan di sukses itu. Yang pertama yaitu adalah job selection. Itu yang pertama. Job selection. Itu nanti teman-teman akan diajari gimana sih caranya. Apa namanya. Recruitment. Ya gimana sih caranya biar teman-teman ikut dalam tahap recruitment itu. Terus nanti setelah itu teman-teman juga akan dikenalkan dengan apa namanya. IKA. IKA. IKA UMP. IKA itu apa ya. IKA UMP. Selain itu juga teman-teman nanti akan. Ini. Agak sedikit mengingatkan kembali sebenarnya. Terkait dengan. Service. Yang teman-teman sudah pernah belajari di perkuliahan yaitu tentang kemuhammadiahan. Kemuhammadiahan. Nanti akan diingatkan kembali dan teman-teman harapannya ikut berpartisipasi juga di organisasi kemuhammadiahan. Setelah lulus dari UMP. Nah yang terakhir itu adalah service excellent. Service excellent. Ya. Kalau service excellent itu. Ini sebenarnya yang lebih pro. IKA. 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 Bye. Terus kegiatan success itu kita dapat belajar tentang job selection. Terus service excellent. Terus orientasi IKA alumni dan pembediahan. OK. Jadi banyak banget yang kita dapat ya. Mungkin dari tiga itu boleh dijelaskan dong. Boleh. Tentang siapa dulu yang menjelaskan. Oke. Tentang apa dulu. Semuanya ya. Oke. Mungkin ada tiga ya. Baile Mas Alfa. kalau ikatan keluarga alumni, itu boleh lakukan seperti itu, karena dari alumni, dari Universitas Pemodian Rokotan dan Rokotan oke, boleh silahkan beri sekarang tentang job selection dulu, yang salah masalah pak pasti mas, jadi kalau teman-teman yang dilulus, otomatis kan ada dua nih, mau mencari pekerjaan, atau bekerja, atau berkarir di sebuah perusahaan atau menjadi seorang wira usaha, yang harusnya itu sudah diawali pada saat kalian mahasiswa karena kebanyakan itu, mahasiswa itu salahnya adalah lulus dulu baru buka usaha, nah itu salah karena yang namanya usaha itu benar-benar struktuatif teman-teman, tapi kalau ngomong mendaftar pekerjaan, nah itu memang harus disiapkan karena memang persaingan kan sangat ketat sekarang, ini pengalaman saya pribadi, saya mendaftar di sebuah perusahaan tahun 2007, itu saingannya sama 45 ribu orang 45 ribu orang, itu yang diambil berapa? 20 bayangkan, itu saya nggak tahu sekarang ya, saya nggak tahu sekarang itu gimana persaingannya nah, kalau semisal dalam informasi-informasi di sukses, khususnya di job selection, nanti teman-teman akan dikasih tahu, bahkan dikasih tips sama triknya agar lolos seleksi kerja ini kalau ngomong teknis, biasanya di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan nasional bahkan multinasional, itu nggak cuma satu kali seleksi kadang ada beberapa yang cuma satu kali seleksi, ada tahap-tahapnya juga berarti ya nah iya, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang besar, yang gimana saya yakin teman-teman disini, pasti menginginkan ke perusahaan-perusahaan yang besar nah, itu biasanya ada beberapa kali seleksi, saya ambil contohnya adalah seleksi interview seleksi psikotest, dan yang paling penting itu adalah administrasi dulu ya? iya, dan paling utama dan yang paling awal adalah administrasi nah, nanti pada job selection di sukses, kita akan kasih tahu, kasih rahasia-rahasia agar bisa lolos di seleksi administrasi, seleksi psikotest, bahkan seleksi wawancara nah, itu sehingga teman-teman punya kesiapan, punya pekal nanti berarti kita akan breakdown semuanya ya? iya, kita akan breakdown semuanya, kita akan kasih penjelasan semuanya, dan kita akan benar-benar mengarahkan agar mahasiswa itu bisa siap nanti pada saat mahasiswa seleksi kerja lulus dan seleksi kerja gitu ya maka dari itu tadi mas-ti-mas, akan lebih baik apabila yang daftar sukses itu yang mau sudah, agar tidak lupa biasanya kalau misalnya lebih satu tahun atau kebangan lebih, itu biasanya sudah lupa ya dengan berpikiran, ya yang penting saya ikut sukses gitu, padahal.. padahal saat pening banget ya iya, jadi jangan berpikir sertifikatnya aja agar lolos kuliah tapi pelatihan ini itu sangat penting buat teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk yang tadi, seleksi kerja nah, saya mungkin akan menjelaskan terkait dengan excellent service sebenarnya excellent service itu, atau pelayanan prima di sebuah perusahaan, atau sebenarnya di semuanya semua perusahaan yg di mana pun ya teman-teman juga jadi mahasiswa juga sebaiknya melakukan service excellent berarti selagi masih mahasiswanya sudah belajar dulu ya ya sudah belajar, sudah melakukan dan mempraktekan mempraktekan. sehingga setelah sudah punya pekalnya betul. salah satu contohnya adalah apabila mahasiswa WA dengan dosen dengan sopan dan lain-lain ya itu salah satu menerapkan service excellent bukan pedosenya pe, 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 pe paham? nah itu berarti memang harus ditingkatkan lagi tuh contohnya seperti ini pe, saya mau berangkat tapi kunjung gitu gimana ya? nah itu salah satunya itu, nah berarti memang tidak menerapkan service excellent dan itu akan merugikan, bahkan menyusahkan mahasiswa, nanti di dunia kerja pun seperti itu jadi memang sangat penting untuk service excellent kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, dan ini mungkin ada tambahan sedikit mas, kita juga tidak akan hanya menjelaskan tentang service excellent, kita akan mengundang praktisi-praktisi atau pembicara, oh berarti mengundang pembicara di luar ya, jadi untuk service excellent itu kita juga mengundang pembicara dari luar praktisi, bisa dari pengusaha bisa dari owner bisa dari pimpinan pimpinan perusahaan bahkan bisa dari orang yang memang berkarir berkarir di perusahaan yang memang khususnya terkait dengan pelayanan prima contoh kaya customer service, contoh kataanlah frontliner nah, nanti mereka akan mengajar mengajari kita sebagai peserta sukses ya, biar dapat ilmu setelah kita ambil sukses ini ya, karena memang itu langsung diterapkan juga pada saat kalian interview juga itu bener-bener dibutuhkan service excellent kalian sepintar apapun teman-teman sepintar apapun, kalau misal tidak mempunyai excellent service yang baik itu tidak akan bisa maksimal ya, kalau dalam islam juga sudah disampaikan juga adab lebih baik daripada ilmu kalau ngomong berilmu ya iblis aja itu yang jauh lebih baik ilmunya daripada manusia nah, kita akan membuat mahasiswa yang nanti lulus mempunyai adab yang luar biasa dan sangat baik makasih informasinya tentang job selection dan service excellent sama mas alfa ya ini udah banyak banget nih yang udah kita bahas sama mas alfato the power of service excellent master master karena bener mas jadi sebelumnya mas alfato adalah mantan dari PKB Bank jadi mungkin bisa sharing-sharing juga disini yang belum ada tahun nih jadi pak alfa secara langsung pak alfa eh mas alfa sudah sharing-sharing udah diambil sama mas alfato ya iya jadi karena memang kita semua kan berdasarkan pengalaman ya kayak saya mungkin pak rido juga itu kita juga sudah pernah bekerja di sebuah perusahaan sampai ke titik sampai saat ini dan kita sifatnya adalah sharing pengalaman karena pak mungkin apa yang pernah kita alami nanti akan kalian alami sehingga pak pada saat kalian mengalami kalian sudah siap dengan adanya pengalaman dari kita yang kita bagikan ke teman-teman semua teman-teman ya berarti sayang-sayang banget ya kalau misalnya ngambil sukses tapi belum saatnya sudah ya iya atau tidak tidur terus mainan hp gitu ya pebol sendiri pebol sendiri materinya di WA di terus apa lagi kalau misalnya berangkat cuma titip absen atau mungkin ngambil makanannya ngambil makanannya itu sayang-sayang banget ya itu sangat sayang sekali karena ilmu itu tidak ternilai harganya teman-teman kalian sudah membayar sejumlah uang disini kalau tidak dimaksimalkan itu saya masih bohong sayang sekali nanti biasanya itu mahasiswa itu melakukan sebuah penyesalan itu pada saat mahasiswa gagal-gagal di seksi kerja pak mohon maaf pak saya gagal disini pak karena saya nggak bisa berdandan dengan baik pak saya nggak bisa interview dengan baik itu semua sebenarnya sudah sudah dijabarkan di sukses sukses jadi semuanya sudah kita lihat ya sudah kita praktekkan di sukses sebenarnya kalau misalnya kita sudah berawal dari awalnya dulu tertentuannya bakal gampang ya baik iya karena memang sukses itu kan sebenarnya kita nggak mau menjempurkan pelatihan ya tapi kita mengakhiri mengakhiri pelatihan sebagai seorang mahasiswa pada saat spekta mahasiswa kalau dulu kan namanya best sekarang namanya kan spekta itu memang kita diberikan pelatihan pada saat menjadi seorang mahasiswa bagaimana sih di kaliput dunia kampus pada saat grid ya kalau dulu namanya smart ya smart itu memang bagaimana kita bisa survive di kampus dan mengembangkan potensi di kampus nah disini di sukses itu sebenarnya ada dua bagaimana kita memaksimalkan di kampus dan mengakhirinya dengan baik serta mempersiapkan setelah lulus dari kampus gitu dan kita juga ngomong sukses itu bukan cuma wah ini cuma untuk karyawan-karyawan ya pak yang nggak nggak seperti itu karena nanti juga akan di berikan penjelasan dan akan diberikan tips dan trik bagaimana sih menjadi seorang entrepreneur yang baik yang berkompeten dan juga bisa asing tahu dan biasanya pembicara-pembicara kita juga dari alumni dari alumni yang memang sudah berkompeten dan juga sudah memang sudah sukses ya yang sudah berpahalaman banyak banget betul lalu lantang di dunia karir ya ini salah satunya dari pak Rido ya yang memang yang menjadi sebuah inspirasi ya mungkin bagi adik-adik angkatannya akan jadi mahasiswanya jadi di jelaskan IKA gimana ya pasti pas Rido lagi nungguin ya ya iya sebenernya kalau di-skip sama Pak Alta sama saya mau menjelaskan itu itu mau ada omotensi saya oke jadi kita udah bahas tentang job selection dari channel excellent jadi kita akan bahas tentang orientasi PDM dan juga IKA alumni oke mungkin disini banyak yang belum tahu PDM itu apa iya boleh di-sharing oleh Mas Rido baik Mas Rido terima kasih jadi kalau PDM itu sebenernya gini temen-temen ini seperti mengulang ya kalau saya bilang mengulang ya mengulang dan memper nomor jelas nomor jelas biar setelah lulus ingat gitu ya iya bahwa teman-teman itu kan selama ini kan apa namanya kuliahnya itu di Muhammadiyah jadi setelah teman-teman lulus nanti teman-teman juga masih bisa kok apa namanya tetap ber Muhammadiyah dengan beberapa macam organisasi organisasi di luar dari WMP tentunya contohnya ada PDM itu kan pimpinan daerah Muhammadiyah tingkatnya tingkat daerah berarti tingkat daerah itu tingkat Banyumas kalau disini berarti Banyumas Banyumas itu ya kalau di Pulau Korto nah kemudian nanti ada ada cabang dan ada lanting juga nah itu teman-teman bisa masuk nih jadi salah satu bagian dari apa namanya pengurus atau mungkin ya atau mungkin jadi ya apa namanya ya anggota anggota di apa namanya organisasi-organasi di luar WMP ya organisasi Tumah Madiahan seperti itu nah itu untuk yang PDM ya mas PDM ya betul kalau dari IKA sendiri nah kalau IKA IKA itu siapa ya IKA 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 pastikan orangnya ada teman-teman yang punya teman-teman yang IKA tapi bukan IKA bukan temannya teman-teman ya singgatan singgatan IKA itu singgatan IKA itu pasti depannya ikatan ya betul IKA itu ikatan ya ikatan keluarga alumni jadi nanti setelah teman-teman lulus otomatis nih otomatis teman-teman resmi ya resmi jadi alumni alumni WMP dari alumni Universitas Muhammadiyah Purwarto berarti nanti dapet kartunya dong kartu IKA oh dapet juga kalau gak salah pas lagi pengembalian toga atau apa nanti ada kartu IKA membuktikan bahwa teman-teman Syahni saya alumni WMP saya jadi apa namanya anggota keluarga alumni WMP juga berarti di IKA banyak buat kegiatannya dong kayak misalnya mungkin ketika kita kumpulan perkota per wilayah yang wisudawannya itu berasal dari daerah tersebut ada gak? iya jadi apa namanya sejalannya dengan kegiatan IKA sekarang sedang digawangkan juga untuk pembentukan IKA-IKA di masing-masing daerah jadi jadi dibentuk sekarang ya iya jadi persiapan nih buat calon wisudawan nih yang berasal dari daerah tersebut ya daerah Purbalinga Banyumas Purwokerto dan lain sebagainya pokoknya sampai luar Jawa ya oh iya luar Jawa juga bisa ya luar Jawa juga bisa ya luar Jawa luar Jawa dibat Elon Musk kan mau ke Mars siapa tau yang lebih digita mau ke Mars siapa tau mau lulusnya disitu kan gak tau ya iya jadi astronot ya oke oke jadi bakalan ada pertumpulan IKA di wilayah masing-masing ya? iya ada, jadi kalau IKA itu kan skopnya ke universitas dulu tidak itu juga mas Dimas, tapi juga ada IKA di masing-masing fakultas contohnya ada di fakultas teknik, fakultas pertanian nah itu sudah ada untuk pengurus IKA di masing-masing fakultas jadi kalau teman-teman nanti IKA Universitas itu kayaknya masih ketinggian ya di fakultas dulu aja teman-teman bisa berpartisipasi di IKA yang diselenggarkan oleh IKA berarti asik banget ya ikutin acara sukses ini ya jadi bener-bener kalau misalnya dari berangkat terus tidak memperhatikan acara sukses bener-bener sayang banget ya karena memang kan dalam ketiga pelatihan yang memang diadakan oleh BKH ini kan memang sifatnya wajib ya dari spekta, grid dan juga sukses itu memang wajib karena memang syarat wisudanya adalah salah satunya mendapatkan sertifikat dari ketiga pelatihan itu jadi nanti kalau sudah selesai bisa di upload ya di IKA online teman-teman ya jadi kalau semisal teman-teman sudah mengikuti spekta dapat sertifikatnya jangan sampai hilang minimal teman-teman bisa di scan atau bisa di foto ya biar bukti nanti karena syarat untuk grid itu ada sertifikat spekta nah sama kalau semisal syarat untuk sukses ada dua sertifikat itu dan itu juga enggak hanya sertifikat ya mas ya karena memang itu kan bisa menjadi SKPI atau Surat Keterangan Penamping Ijasa itu yang sangat penting teman-teman dimana nanti mungkin akan dijelaskan di sukses di bagian administrasi ya di persyaratan administrasi dimana yang kita bisa berikan untuk menjadi modal kita untuk skill kita itu adalah apa-apa yang telah kita terima yang telah kita dapatkan selama perkuliahan dan itu enggak cuma Ijasa ya banyak sekali SKPI yang bisa teman-teman dapatkan atau bisa peroleh pada saat teman-teman jadi mahasiswa karena memang yang namanya mahasiswa itu bukan cuma perihal Ijasa atau pangan kupu-kupu ya biar saya bilang ya kuliah pulang 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 lulus ya gitu ya kuliah pulang pulang lulus ya kayak kemarin kan modern online kan seperti itu ya online-online nya tiba-tiba deskripsi ya kalau saya pribadi memang kurang maksimal ya karena apa pada saat teman-teman menjadi seorang mahasiswa teman-teman itu mentalnya itu dibentuk ya dan pola pikir teman-teman itu diasa sehingga pada saat teman-teman lulus teman-teman mendapatkan Ijasa mendapatkan banyak SKPI dan juga bisa membentuk mental dan pola pikir menjadi jauh lebih baik daripada teman-teman yang tidak menjadi seorang mahasiswa oke jadi banyak banget yang nanti kita bisa dapatkan di acara sukses ini ya betul sekali oke ya kebetulan nih banyak banget yang belum tahu apakah di tahun 2023 UMB bakalan ngadein wisuda 3 kali ya berarti otomatis suksesnya 3 kali nah kemungkinan besar kalau misal di angan-angan kira-kira suksesnya di bulan apa aja ya? baik selain Januari oke kita biasanya seperti yang tadi disampaikan 1 bulan sebelum wisuda biasanya wisuda itu kalau memang 2 kali kita ada di wisuda bulan wisuda kan disini bulan Maret ya? Maret ya bulan Maret atau Februari ya selain itu bulan September ya biasanya biasanya kalau misal bulan Maret ya kita suksesnya di bulan Januari atau paling mentok-mentoknya Februari awal nah kalau bulan September kita biasanya di bulan Agustus di bulan Agustus karena memang syarat 1 bulan sebelum pelaksanaannya iya karena syarat untuk mendaftar wisuda adalah sertifikat sukses jadi kalian harus mendapatkan sertifikat sukses baru bisa mendaftar wisuda berarti kalau misal ada mahasiswa yang belum ikut sukses berarti gak bisa wisuda ya? gak bisa wisuda kita ngomong apa adanya gak bisa wisuda maka dari itu apa? seperti yang tadi disampaikan jangan sampai ketinggalan teman-teman teman-teman selalu mengikuti media sosial website dari kemahasiswaan dan juga mungkin pada khususnya dari karir development center ya atau cdc underscore ump karena disitu semua informasinya teman-teman dan kalau misalnya sudah dari beranda karena kita kan setiap hari pasti update gitu baik dari kemahasiswaan maupun dari cdc itu kita pasti update setiap harinya dan itu pasti akan ada di beranda teman-teman sehingga teman-teman tidak lupa karena ini kan efeknya kan kalau sudah lupa kan nunggu semaskannya depan ya nunggu semaskannya depan ya nunggu ada sukses lagi misudahnya ya terlalu ada pending lagi mungkin seperti itu sih dari saya berarti mahasiswa juga harus aktif ya harus melihat sosial media ya karena kita dimana aja juga gampang akses apapun itu ya tenang di sukses, grid spekta apapun itu yang ada di WMP ya karena informasi yang sudah diberikan sama WMP itu sangat jelas sekali sehingga kalau misalnya mahasiswa cuman menyalahkan kayak misalnya wah saya tidak tahu informasinya itu mungkin ya emang-emang gitu ya padahal karena informasi sekarang gampang diakses kita ke banung-bangan tidur yang dicari bukannya siap-siap atau apa handphone ya kan ya semua kan ada dalam genggaman ya maksudnya ini kan semua informasi ada di sini jangan cuma berpikir misal katakanlah harus di kasih tau dan lain-lain kalau memang seperti itu ya ya selamanya gimana ya ya sama ada kalau kita ini kerja lah mungkin perusahaannya yang mencari kita ya pasti kita yang mencari perusahaannya gitu ya perusahaan itu kan mereka pasti akan mencari yang terbaik ya tinggal gimana teman-teman nanti bisa bersaing tapi kalau semisal mentalnya memang tidak belum dibentuk dengan baik masih benar-benar mengandalkan orang lain lebih suka hobi rebahan dan lain-lain nah itu mungkin akan terseleksi ya emang-emang banget ya sayang sekali ya kalau saya mau sayang sekali ya kecuali kalau teman-teman mungkin punya asisten pribadi yang sudah menyiapkan mau kemana mau kemana mau ngapain iya udah tek 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 iya atau mungkin kalian punya orang yang kalian suka kalian sayang ya dan benar-benar perhatian emang kalian benar support ya ayu daftar kali nah itu ya itu monggol lah tapi kalau saya pribadi sih silahkan teman-teman paling gampangnya adalah kalian bisa follow kemahasiswaan UMP dan juga CDC underscore UMP gitu oke jadi kita udah berbicara tentang sukses ya mungkin kita udah berbicara tentang banyak banget disini udah mungkin kan gak mungkin selancar itu ya sejalan yang mulus itu pasti ada kendalanya nih oke menurut mas Rido nih kendalanya apa aja sih disukses biasanya nanti kadang-kadang mas Rido biasanya kan ada oke jadi rame gak pengennya hahaha banyak nyangcar ya hahaha iya benar-benar gini teman-teman kalau misalnya teman-teman mengalami kendala saya gak bisa daftar dan lain sebagainya lah ini itu tadi kembali lagi persyaratan awal teman-teman itu harus sudah apa namanya minimal itu sudah tervalidasi untuk skripsinya nah jadi berarti minimal tervalidasi sama sistem sistemnya di mana nih nah bagaimana cara memvalidasinya itu biasanya kan gini teman-teman setelah pembimbingan sama pembimbing skripsi terus kemudian ada seminar proposal nah seminar proposal setelah itu nah itu kan sudah dealin judulnya nih nah itu biasanya dari pihak rata usaha di fakultas ya itu nanti akan menginputkannya ke skripsi online atau memvalidasi berarti minimal di validasi oleh TEU Fakultas iya betul setelah di validasi nanti teman-teman sudah bisa mengakses apa namanya atau mendaktati sukses gitu berarti ter validasi oleh TEU Fakultas dulu iya abis itu baru bisa daftar sukses ya betul betul sekali berarti tahapannya sangat mudah sekali sebenernya ya mudah sekali mas ya paling mungkin terkait dengan hal teknis ya mas ya terkait dengan jaringan atau mungkin ketidaktahuan informasi yang ada di sistem itu seperti apa dan lain-lain tapi insya Allah kita dari call center nya akan siap lah mas memberikan informasi dan juga memandu teman-teman yang memang mengalami tempatan dan kesulitan untuk mendaftar sukses karena memang disana kan prosesnya benar-benar pakai sistem tahapan-tahapannya juga memakai sistem bahkan presensinya pun memakai sistem oke jadi untuk sukses periode sebelumnya dan sekarang dan seterusnya harapan seterusnya itu kita kan sudah memanfaatkan teknologi informasi berarti semakin di upgrade di upgrade ya iya ya nanti teman-teman akan mengikuti dan menikmati lah pasal perasaan saksa betul oh ternyata sudah tidak seperti ini lagi jadi tidak sabar ikut saksa sekali ini oke oke berarti selain pada saat pendaftaran mungkin apa saja kendalanya lagi kalau secara kendala sebenarnya memang itu ya mas itu yang biasanya yang bikin rame di hp itu kayak gitu ya itu kendala utamanya itu terus kalau teman-teman mungkin kendala yang secara teknis tadi tadi sampaikan sama mas Alpah betul ya apa namanya kredit dari jaringannya atau kemudian cek dulu pakai tetanya itu ya masih ada apa enggak paling kalau misalnya pahit-pahitnya kuotanya habis mungkin bisa minta tethering dulu ya sama temannya tapi biasanya itu mas apa kita kreditnya itu karena memang input masuknya terlalu banyak oh iya betul sehingga sebaiknya teman-teman itu jangan menunggu laman jangan menunggu waktunya mepet karena kalau waktunya mepet otomatis kan banyak banget yang masuk sehingga memang jaringannya agak sedikit terganggu apabila ada info pendaftaran teman-teman sudah memenuhi syarat langsung daftar aja betul jangan menunggu teman-teman yang lain jangan menunggu orang lain kalau misalnya nih aku pengen sukses sama mas alfa biar untuk kelompok itu bisa gak sih? ada tipsnya gak? atau emang dari sistem yang acak-acakan nantinya? sebenarnya kalau ngomong sistem itu kalau ngomong acak-acakan bisa random ya tapi kita itu setahu saya ya setahu saya karena memang kita lihat waktu-waktunya itu tergantung dari bagaimana mendaftarnya oke bagaimana mendaftarnya dan memang kita juga tidak tutup mata begitu aja kalau misal tiba-tiba misal harus dipindah karena memang ada alasan yang memang sesuai atau memang alasannya memang bisa diterima bahkan mungkin kalau arahnya ke fakultas itu kita bisa merubah tapi ada salah dan ketentuan ya berlaku betul betul berarti maksudnya kan random ya? iya gak bisa gak bisa lebe request ya? iya gak bisa nanti semuanya berarti karena kalau kita udah orientasinya udah lulus otomatis ya setelah lulus ya harus bisa sama temen-temen ya? iya kita harus balik ke rumah bahkan mungkin kalau saya ngomong ya nanti temen kalian akan jadi saingan kalian iya iya saya kerja kalau kalian misal contohnya kalian daftar kerja bareng iya terus tiba-tiba yang diterima malah temennya yang bukannya ngajak rasanya lebih iya seperti itu seleksi alamnya seperti itu sudah seleksi alam dulu ya sebelum masuk ke dunia kerja iya daftar kerja tiba-tiba yang temennya yang diterima kan malah lebih sakit hati iya harus lebih bisa menerima kenyataan itu jadi bagaimana temen-temen harus bisa mempersiapkan agar temen-temen yang diterima karena kalau cuma berdasarkan ijasa IPK sekian ya semuanya akan seperti itu jadi bagaimana cara temen-temen bisa ada yang sisi yang benar-benar lebih baik lagi untuk bisa mengungguli atau bisa berkompetisi dengan oke betul sekali jadi banyak banget yang sudah kita bahas ya temen-temen ya jadi kita tadi bahas tentang sukses pembicaranya ya pembicarakan dari luar yang sudah pernah jadi pembicaranya itu dari perusahaan mana sih ya? baik mungkin kalau saya boleh mau menyampaikan kalau untuk job selection itu memang kita undang pakarnya kita ada Biro Psikologi UMP dimana orang-orang yang ada di Biro Psikologinya memang sudah terbiasa pengalaman menjadi HRD atau menyeleksi karyawan mereka akan memberikan tips sama trik untuk temen-temen agar bisa lolos job selection nah kalau untuk kehidupan berkarir setelah bekerja dalam hal ini adalah excellent service itu memang dari praktisi-praktisi berarti ngundang dari perusahaan perusahaan yang pernah kita undang itu banyak sekali ada yang pernah jadi direktur perbankan perbankan itu kita undang ada yang memang manajer di sebuah perusahaan atau dia punya usaha bahkan ownernya kita undang untuk memberikan pelatihan ke temen-temen berarti secara tidak langsung acara success besok mungkin bisa ngundang yang lebih sekali mas keren banget ya kalo misalnya tidak ikut juga sayang banget berarti kalo misalnya ada nih quez mahasiswa yang ikut sukses tapi belum saat ini sudah mending jangan ikut dulu ya kalau saran saya tunggu aja dulu pasti ada sukses pada selanjutnya ya pasti ada sukses pada selanjutnya kalau berpikir cuma yang penting buat syarat dan lain-lain, nanti tidak akan dapat teman-teman, nanti mungkin akan lupa, karena memang itu langsung di aplikasikan atau di praktekan pada saat kalian daftar kerjaan ya logikanya kalian dapat pelatihan sukses, dapat pelatihan job selection, tahu gimana cara ngerjain psikotest, gimana cara bikin CV, gimana cara interview yang baik masih fresh, begitu teman-teman wisuda, lupa semua jangan lupa mas, tapi kalau wisudanya dekat, itu masih fresh, masih ingat ya, masih ada ilmunya ya, masih masuk ilmunya, sehingga pada saat memang ada seleksi kerja yang asli, teman-teman masih ingat tapi kalau wisudanya itu jauh, jangka waktunya jauh, itu jangan lupa, malah lupa ya, malah lupa, malah ilmunya sudah diambil malah, aduh apa ya, dulu ya iya, karena memang benar-benar detail, teman-teman, kita menjelaskannya, kita memberikan tips sama triknya sangat detail, bahkan sampai ke baju-baju, gimana pakai baju yang baik dan benar gimana warna-warna baju yang sesuai pada saat interview, itu kita kasih tahu berarti disitu ada, berarti dari para pimpinan juga, dari praktisi juga yang sudah mengisi itu, secara langsung membocorkan ya, membocorkan yang tips-tips yang buat naftar kerja disitu iya, gimana caranya agar teman-teman diberikan kemuliahan untuk bisa lolos di semua seleksi kita masukkan, kayak seleksi psikotest, nanti akan mungkin ada kontaklah berarti ada seleksi apa aja disitu, kalau disuksesnya yang udah iya, ada bagaimana membocorkan CV yang benar ya, makanya seleksi administratif, setelah itu diajari bagaimana melakukan atau mengerjakan seleksi psikotest ya psikologikal test ya, seperti ada tes Krappelin, Pauli, ada tes kemampuan dasar, tes analogika, tes direct fitung, itu nanti akan diajari semua disitu itu banyak banget ya, tentang soal-soal yang akan dikerjakan oleh para calon yang udah disaksesnya iya, nanti cuma diajari aja, tapi mereka selalu berlatih, oh praktek langsung iya, nanti langsung kelihatan nilainya, langsung kelihatan nilainya, itu di seleksi psikotest dan yang terakhir, di interview nanti benar-benar ada salah satu perwakilan itu praktek benar-benar interview dengan pembicara dimana pembicara itu yang tadi disampaikan Mas Dimas adalah HRD di Biro Psikologi berarti yang maju yang dipilih ke depan itu beruntung ya, langsung berhadapan sama pimpinan perusahaan tersebut ya atau yang sudah berpengalaman ya berpengalaman dan benar-benar tahu, oh ternyata salahnya ini dan langsung bisa diperbaiki nah mungkin disini ada cuplikan-cuplikan sukses yang sudah pernah dilakukan ya teman-teman ya jadi disini tahun kemarin sukses di Akansori dan kemungkinan di bulan Januari, sukses dimana lagi Mas Lido? Insya Allah masih di Akansori juga dengan kuota kurang lebih ya sekitar 200 peserta untuk pelaksanaan perharinya oke, jadi mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin banyak yang belum paham tenang sukses ya jadi kalau misal berangkat sukses itu apa jenis yang perlu kita bawa? oke, jadi tadi yang sampaikan sama Pak Alfa ya, Mas Alfa jadi kita ini ada praktek nih, yang utama berarti praktek psikotest tadi ya psikotest nah di praktek psikotest itu kita juga perlu membawa sebuah peralatan tulis ya tulis nah itu nanti perlu teman-teman persiapkan juga ya karena ya tadi, ini kan ruangannya kan settingnya bukan buat kuliah bukan ya jadi maka kita ada untuk alat tulisnya dan lain sebagainya nah kemudian mungkin untuk pakaian ya nanti karena ya ini kita latihan sebenarnya ya latihan sekaligus latihan bagaimana teman-teman bisa nanti lolos ketika apa namanya ada rekrutmen karyawan dari sini nah itu, kalian bagaimana sih saat perpakaiannya ya dan teman-teman diminta untuk perpakaian yang sopan, yang rapih ya dan mengikuti kalau di sini kalau nggak salah pakenya hitam putih ya Mas Dimas ya hitam putih, pakai dasi berarti secara tidak langsung itu ya Mas Dido berlatih saat interview benar-benar langsung ya terus pakai almamater juga pakai almamater juga tentunya menandakan identitas dari WMP-nya ya iya, almamaternya ibaratnya di sukses itu adalah perpisahan pakai almamater lagi ya betul nggak? jadi setelah itu sukses, kita udah nggak pakai almamater lagi ya setelah kita udah ber... apa namanya? berbusuhan, terus bergelut dengan skripsi ya akhirnya kita memakai almamater kebanggaan untuk perpisahan gitu ya iya, sebetulnya sebenarnya sedih sih ketika kita udah bergelut dengan skripsi terus tiba-tiba pisah di saat sukses ya tapi kebetulan dulu aku juga ikut sukses sih tapi online Mas gimana wisuda, sukses, skripsi online semua ya masih online mukanya kan kaya CPU ya hahaha mukanya mukanya kaya keyboard channelnya banyak banget ya dari sini udah merekat buat online-nya ya tapi mungkin sih wisudainya masih online oh tambahan Mas, tadi iya, gimana temen-temen juga jangan lupa bawa HP ya temen-temen oh ya HP nih HP dan ada pulsanya jadi bakalan ada kuis ya tes ya, psikotest tapi modelnya kuis oke asik banget kaya lagi kuis-kuis di iya, kaya kuis tapi itu sebenernya psikotest psikotest dan itu nanti ada kompetisi-nya nah nanti kalau memangnya nanti kalau membahas kompetisi, ada hadiahnya ada hadiahnya ada hadiahnya keren banget ya jadi pastikan temen-temen juga bawa HP tapi yang pasti harus dijaga baik-baik barang pribadi temen-temen semuanya karena memang disini kan kita ngomong amit-amit ya kalau ada kehilangan atau ada apa kan memang itu kan tanggung jawabnya temen-temen jadi memang harus benar-benar hati-hati dengan barang bawaan harus itu ya berarti masalah apa Mas Ridu ya harus aware lah perhatian dengan barang bawaan kaya kunci motor itu yang paling kunci handphone ya jangan sampai ke bintal apalagi jangan sampai pindah tangan ke orang lain gitu takutnya kan pribadi HP pribadi kita dipegang sama orang lain kan iya statusnya nanti dibaca ya betul karena juga kalau kita ngomong saksinya juga nggak lama temen-temen dalam arti bukan seharian penuh enggak kita paling lama-lamanya itu setengah hari setengah hari berarti kayak misalnya kita itu udah maksimal jadi emang berarti jam apa sih Mas Allah? biasanya kita malah pagi masuknya ya jam setengah tujuh jam setengah tujuh sudah mulai masuk sudah pengondisian peserta ya sudah pengondisian peserta habis itu nanti ada pelatihan job selection itu biasanya sekitar satu setengah sampai dua jam habis itu ada penjelasan atau orientasi dari ikatan keluarga alumni dan Muhammadiyah itu setengah sekitar satu jaman ya setelah itu yang paling akhir lah baru ada pengenalan di dunia kerja atau bisa disebut dengan excellent service itu sekitar satu jam jadi semuanya itu pening semuanya ya dan sampai terlewatkan semuanya tahap-tahapannya terus juga kegiatannya ya terus sekali yes jadi buat me ingatkan lagi temen-temen nih yang sekarang udah ngambil skripsi dan udah bingung mau ngapain dan udah skripsi kan biasanya udah bingung oh kegiatan apa lagi sih di kampus nah mungkin temen-temen ikut kegiatan sukses dan kalau ada kegiatan apa lagi bisa di follow di kemahasiswaan UMP atau di instagram cdc UMP dan setelah itu juga kalau misal temen-temen pengen cari loang kerja temen bisa langsung stalking-stalking aja nih karena disitu banyak banget ya loang kerja yang di share di instagram cdc underscore UMP gitu ya temen-temen ya sama mas Ridho juga mas alfato gitu kita udah bahas tentang sukses nih nah boleh gak sih kalau misalnya ada request dari pembicara luar yang kira-kira temen-temen itu pengen buat mas tolong dong datangin ini bisa gak sih gitu boleh gak sih kita pasti selalu menerima masukan dan informasi dari temen-temen semuanya kalau temen-temen mau komunikasi atau mungkin bisa request dan lain-lain ya nanti kita pasti akan mempertimbangkan tapi yang jelas temen-temen bisa komunikasi nih bisa lewat media sosial kita atau di website kita temen-temen bisa DM aja di instagram cdc underscore UMP atau mungkin di kemahasiswaan di UMP itu nanti insya Allah kalau memang itu sesuai dan memang kita ngomong nanti ada pembunuhan syaratnya itu oke kita pasti akan mewujudkan itu kan kita panggil ya berarti ya kayak kemarin-kemarin kan dari BKA maupun dari yang lainnya juga kan pastikan kita ngundang praktisi bahkan kita ngundang selebriti ya itu dari request-request dari mahasiswa oke jadi kalau misalnya ada temen-temen juga nih yang pengen sharing-sharing tentang pengalamannya atau misalnya mahasiswa yang udah sambil kerja ya pengen sharing-sharing pengalamannya di cdc juga boleh ya siap kita sharing di misalnya sambil kerja terus kita fasilitasi ya di instagram dan juga kita pasti akan buatan video juga ya buat temen-temen juga buat para memotivasi temen-temen lainnya juga gitu ya ya kita ada bagaimana output dari mahasiswa atau alumni yang mempunyai usaha atau yang kita titik berat ini adalah berkarir di sebuah perusahaan bisa komunikasi dengan kami nanti kita bisa membantu membagikan ilmunya atau mungkin temen-temen disini yang menjadi praktisi bisa komunikasi dengan kami untuk bisa membagikan ilmu temen-temen ke mahasiswa-mahasiswa kita sehingga nanti mahasiswa mempunyai vokal untuk bisa meningkatkan atau upgrading skill mereka baik itu hard skill maupun soft skill soft skill nah ini masalah apa mas Ridho nih misalkan di acara sukses ya di hari H kita kan belum tau tuh gelombang ini dari apa bisa diri dimana sih oke ya boleh silahkan mas itu karena kan banyak banget nih yang udah mendaftar sukses tapi belum tau pelaksananya hari apa mungkin bisa dilihat dimana jadi kalau secara teknis gini jadi kita kan membuka periode pendaftaran terlebih dahulu kurang lebih biasanya antara 2 minggu atau 3 minggu setelah periode itu berakhir nanti temen-temen bisa buka lagi di sini BKA nah nanti dilihat di sini BKA otomatis akan keluar untuk pembagian dan untuk pelaksanaannya temen-temen akan dijabarkan di tanggal berapa di website atau apa? di website simbka oh di website simbka.ump.ac.id ya temen-temen jadi semua informasi nanti akan ada di situ ya terus teknologi nanti player juga akan disampaikan disitu juga yang disampaikan itu kebutuhan apa saja yang perlu temen-temen siapkan yang temen-temen bawa juga nah terkait juga dengan tadi yang disampaikan di awal ya kita kan pakai teknologi informasi sekarang nih jadi paperless ya dalam arti untuk apa namanya masuk presensi masuk dan presensi keluar itu kita sudah menggunakan barcode jadi mempermudah ya ya tadi sebaiknya juga di chat lagi untuk pakai datanya sebelum datang dulu sebelum masuk jadi pastikan punya kuota dulu ya iya jadi tinggal barcode aja scan, scan masuk terus setelah pulang ada scan barcode keluar juga ya jadi bener-bener memanfaatkan teknologi ya jadi mengurangi kertas lagi ya buat absen presensi yang manual gitu ya keren-keren terus selain itu di sukses ada kegiatan apa sih kayak foto barang atau mungkin ada quiz yang bisa mendapatkan hadiah yang saat asik gitu mungkin kalau semisal di sukses itu selain temen-temen juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti akan dipandu oleh moderator yang biasanya lebih jadi kita ngomong yang anak-anak jaman sekarang ya itu ya kokil ya kokil ya jadi bukan formal 100% ya itu kita lebih semakin formal ya dan temen-temen juga bisa membubuhkan tanda tangan temen-temen ke foto boot oke ya jadi nanti bakalan seru banget sih parah jadi kita sediakan foto boot buat temen-temen mau tangan-tangan disitu dan setiap foto-foto itu pasti ada recording disitu ya kalau tahu nanti bisa apa ya masuk ya ke video-video kita ya mungkin dari sini ada contohnya nih ya kalau tidak salah tiap kali ada peserta yang diajak maju nanti bisa di tag juga di akun instagramnya ya betul banget jadi jadi ada udah maju udah di tag instagramnya dapet pinggisan juga pulang ya jadi berangkat bapak tas pulang bapak adiah ya ya itu itu sih instagramnya apa ya atau mungkin itu mas boleh itu cari instagramnya ketua cdc itu udah ngobrol banyak buat terkait sukses ya mungkin ee dari mas Salafato mas Rido boleh sharing tentang pekerjaan-pekerjaan selama di WMP ini mungkin bisa di sharing disini oke terima kasih kan rilat dengan pengalaman yang udah diambil di WMP itu baik kalau saya pribadi memang dari mas Salafato dulu ya dari perbankan ya teman-teman jadi saya 8 tahun di sebuah bank umum nasional dimana sedikit punya pengalaman berkarir dari staff alhamdulillah berproses sampai posisi manager cuma karena memang ee hal lain non teknis dan non material ya jadi saya memang lebih mementingkan ke keluarga ke anak istri sehingga saya harus berpindah dari perusahaan tersebut ke WMP menjadi dosen di fakultas ekonomi dan bisnis prodinya manajemen dan ternyata di prodimanajemen atau sebagai seorang dosen kita tidak hanya menjadi dosen saja kita juga diberi amanah untuk mengembangkan dalam hal ini adalah soft skill ya soft skill dari mahasiswa mahasiswi yang ada disini untuk bisa menjadi lebih baik lagi dengan dipercaya untuk bertanggung jawab mengembangkan amanah sebagai ketua karir development center untuk karir development center sendiri itu tugas utamanya adalah menyiapkan mahasiswa mahasiswi untuk bisa berkarir setelah lulus bahkan sebelum mahasiswa itu lulus itu juga bisa berkarir sebagai mahasiswa yang upgrade ya kita ngomong upgrade ya jadi seperti tadi jangan cuma kubu-kubu saja tapi lulus mendapatkan skp yang banyak banyak pengalaman dan lain-lain dan tidak berhenti sampai situ juga ada yang namanya alumni center kebetulan ini adalah jenderal saya jenderal besar jenderal tentang alumni center yang memang bertanggung jawab seperti dengan alumni yang ada di WB kita collect semua alumni nya yang mungkin sudah menjadi pengusaha menjadi karyawan yang berkarir gitu ya bahkan memang yang membutuhkan lapangan pekerjaan kita collect semuanya agar nanti ada simbiosis mutualisme jadi jangan berpikir waduh aku belum bisa nih karena aku belum bekerja siapa tahu nanti tapi apabila berkumpul di alumni center atau dalam hal ini adalah ikatan keluarga alumni teman-teman bisa mendapatkan rezeki karena rezeki kan tidak cuma uang ya mungkin disitu ditawarin oh ini ada lawan kerja ini siapa tahu pilih aja gitu ya ternyata teman kalian itu memang memang mempunyai membuka lawan pekerjaan dan seperti apa dan sesuai dengan passion nya mungkin ya jadi mungkin jadi relasi juga ya ketika kita sedang membutuhkan pekerjaan selain itu juga kalau di kary kary development center juga kita mengkomandoni mahasiswa magang khususnya mahasiswa magang internal UMP jadi apabila ada mahasiswa yang ingin mempunyai pengalaman pekerjaan khususnya magang internal ya magang yang ada di UMP nah itu biasanya komunikasinya dengan kary development center nah itu untuk lowongan-lowongan pekerjaannya atau lowongan-lowongan magang biasanya ada di marketing sosial ya ada di instagram ada di website nah biasanya itu dari penggunanya atau katakanlah misal katalah magang di biro kemasiswaan biasanya yang membutuhkan adalah biro kemasiswaan nanti akan ada open recruitment ya teman-teman ya akan ada open recruitment atau ada lowongan nah itu teman-teman apabila sering mengikuti kary development center underscore UMP atau city center UMP teman-teman akan mendapatkan banyak informasi terkait dengan lowongan magang atau mungkin magang yang memang sedang hype nih yang Mas Menteri menyampaikan adalah MPKM ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kita juga menyediakan informasi-informasi terkait dengan magang MPKM seperti studi independen seperti magang bersertifikat di BUMN seperti Forum Human Capital Indonesia nah itu biasanya informasi ada di CDC jadi sayang ma'at kalau memang tidak follow instagram CDC UMP jadi banyak banget informasi yang bener-bener bermanfaat ya kalau kalian nggak follow ya mungkin ya sayang ya mana-mana kita doang jawaban bang bayar ya bang bayar juta penuh info juta penuh info juta penuh info kalau dari Mas Ridho gimana? dari Mas Ridho itu apa namanya? karirnya oh karirnya oke jadi gini mungkin agak berbeda ya dari Mas Antai memang berbeda ya jadi memang kalau dulu nih telah lurus S1 terus selama satu semester itu melalang buana mas iya melalang buana iya sempet di Jakarta sempet ikut salah satu recruitment BUMN ya bagian penerbangan terus sampai seleksi ketahap terakhir kalau nggak salah terus entah ada angin apa kebetulan ketahun terus lagi dan disini ketemu dosen saya dan ditawarnya nih mau nggak kami jadi dosen kayak gitu berarti emang rezekinya suruh kembali lagi ya kembali lagi disini ya padahal yang tiga rudanya juga eh maaf saya bisa jadi itu sudah posisinya sudah ada panggilan untuk tahap serasi selanjutnya tapi yang disini juga ada serasi dan memang sepatusnya sudah terima selanjutnya dan terima disini terus pertimbangan juga sama kayak mas apalah tentunya bukan masalah materi dan luar-luar keluarga oke jadi kalau misalnya dulu tiba-tiba diterima dan ngambilnya di garuda garuda nanti mungkin nggak bisa itu ya nggak bisa ketemu sama keluarga iya kadang memang seperti itu mas dalam arti biasanya apa yang kita mau itu kalau kita terlalu berobsesi apa yang kita mau tapi memang itu bukan yang terbaik nah itu insyaallah Allah akan menentukan apa yang terbaik untuk kita walaupun mungkin itu bukan yang kita mau iya karena kalau mas Rido mungkin lebih beruntung dari saya itu mas mas Rido kalau saya pribadi itu ngomong kegagalan itu saya nggak kalau saya bisa itu saya bisa hitung saya 88 kali ditolak di pekerjaan teman-teman kalau mau daftar gagal daftar gagal jadi saya belajarnya itu dari kegagalan berarti jadi kegagalan belakang ya iya jadi kalau misalnya saya gagal di interview oh saya gagalnya karena apa ya oh ternyata saya nggak ngusapin salam oke besok saya ngusapin salam tapi ternyata gagal lagi oh ternyata saya nggak pakai baju yang sesuai jadi saya belajarnya dulu dari kegagalan 8-8 kali saya gagal skotet saya gagal dan lain-lain nah disitulah kita belajar yang penting apa tidak patah semangat tetap selalu selamat jangan menyerah teman-teman jangan menyerah yang paling penting ya kalau misalnya sudah menyerah selesai oke jadi kita udah ngobrol banyak banget tentang sukses karirnya mas Rido karirnya mas Alva dan itu udah banyak sekali tips-tips yang udah diberikan oleh pembicara yang cukup top Marco top dan Josh Marcojoz ini ya teman-teman semuanya nanti yang akan dijelaskan lebih detail di sukses sukses ya balik lagi jangan lupa ikut sukses ya teman-teman jadi kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut dan pengen banget ikutin kegiatan yang disebutin karena banyak banget inspirasi-inspirasi yang bisa kita ambil kita bisa ATM ya amati, tiru, modifikasi dan itu bisa menguatkan atau mengupgrading kemampuan teman-teman semuanya jadi yang kalau misalnya besok kalau beruntung nih di gelombangnya nih siapa tuh ada yang pimpinan atau dari praktisi atau dari perusahaan yang gede tiba-tiba kosong dengan di hari itu juga ya mungkin ada orang yang beruntungnya ikut di jadwal tersebut ya Mas Dido Mas Alva ya kalau misalnya kalian di gelombang ketiga dan ternyata yang pembicaranya itu free-nya di tanggal tersebut berarti kalian beruntung gitu ya berarti ya kalau misalnya belum itu juga ya gak apa-apa ya yang penting karena ini juga keren-keren juga karena memang disini kita juga gak ambil asal ngambil gak kaleng-kaleng lah intinya bener-bener keren-keren semua karena memang dari berbagai macam profesi ya kadang ada beberapa yang jadi miss seperti ini Mas saya kepengen ambil pembicara yang berkarir ternyata yang datang adalah wira usaha atau saya kepengen dengerin pembicara atau gimana tips dan trik pengusaha ternyata yang datang pas posisi manajer cuma disitu nanti kita juga tidak asal-asal ngambil hanya manajer atau hanya berkarir aja tapi kalau pengennya pengusaha juga disitu pasti akan kita masukkan juga karena dia seperti itu insya Allah itu ilmunya banyak banget jadi sukses itu oke jadi udah kita udah ngobrol banyak banget sampai gak kerasa udah lebih dari 30 menit mungkin kita cukupkan aja ya mungkin ada itu gak sih motivasi buat temen-temen nih dari Mas Rido ya dari Mas Rido ya dari Mas Rido dulu buat para temen-temen calon-calon alumni di Universitas Muhammadiyahapura oke gini ini singkat aja sih Mas Rido oke singkat aja kalau di teknik informatika itu itu ada yang dibelajari namanya if, else, then, looping itu if, else, then, looping apa? ya jika gagal, berarti ngapain? ya kita ulangi lagi ulangi lagi looping lagi berulang lagi berulang lagi sampai mana sampai tujuan atau sila-sila yang temen-temen ingin peroleh itu tersampai nah itu itu konsep di informatika ya iya body shift sama looping nah coba cara apa ini gitu ya berarti kalau gagal diulang lagi ya ulang lagi pulang terus looping itu namanya informatika dibalas dengan teknik berarti iya keren-keren motivasinya dibalas dengan teknik oleh Mas Rido mungkin dari Mas Alva sendiri kalau saya apas ya sebenarnya kalau ngomong tadi udah panjang lebar ya kalau saya cuma ee tiga katang tiga katang tiga katang apa aja jangan lupa berdoa jangan lupa berdoa semua siar apa yang kita lakukan kalau misal nggak di awal dengan doa itu mungkin kurang maksimal ya kalau saya sih jangan lupa berdoa oke oke paling kayak gitu aja teman-teman semuanya ya ini nggak ada yang tanya apa sama aku hahaha oke mungkin segitu dulu ee podcast kemahasiswaan di kali ini ya bersama para pebicara dari Career Development Center tentang acara sukses di Universitas Muhammadiyah Prokertok ulang lebihnya kita pamit dulu ya sampai jumpa di podcast selanjutnya di pincang kemahasiswaan selanjutnya dan mungkin akan ada halal keren lagi IPN-nya kemahasiswaan jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya di subscribe di YouTube-nya di kemahasiswaan UMP jangan lupa di follow Instagram kemahasiswaan ada suatu UMP dan juga CDC UMP dan juga banyak sekali yang halal yang ada di UMP dan jangan lupa jangan lupa berdoa kata-kata hahaha gitu aja ya deh jangan lupa berdoa oke gitu aja di potes kali ini sampai ketemu lagi di potes selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf wabillahi wabillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh